Selamat pagi, Pram. Selamat pagi, Ederika. Om, selamat pagi. Pagi ini kita akan menguji... Sebentar saja. Terima kasih. Ini waktunya, maaf, sangat terbatas. Dalam hatian, dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya, mudah-mudahan saudari Ederika ini bisa merampungkan, sehingga yang bersangkutan bisa mengikuti wisuda di bulan Mei ini. Jadi, kurang lebihnya mohon nanti masukkan dari penguji dari penguji untuk penyempurnaan hasil penelitian tesis yang dilakukan oleh Ederika. Karena kalau tidak salah, Bu Koprodi, ini dia di Sabtu, tanggal 17 Maret, kalau tidak salah, tanda terakhir begitu ya, Bu Koprodi ya? Jadi, sehubungan dengan itu, mudah-mudahan tidak terlalu banyak ada apa namanya, perturuan dalam hasil penelitian ini. Untuk itu, silakan Ederika untuk menyampaikan presentasi Anda berkaitan dengan hasil penelitian, barangkali 15-20 menit lah maksimal. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak-Ibu, terima kasih kesempatan yang telah diberikan pada saya. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Proses Ponologis Bahasa Nia Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Pertama, keunikan bahasa nias, kepunahan bahasa nias, kesamaan linguistik dengan bahasa daerah lainnya. Kemudian, minimnya penelitian ponologi. Yang hanya dilakukan oleh beberapa peneliti. Sehingga penelitian ini bertujuan secara umum untuk mengembangkan teori-teori linguistik, ponologi khususnya, kemudian mengembangkan teori-teori tentang ponologi jenerian linguistik, ponem bahasa nias selatan, kemudian mengkaji dan memerikan pola suku kata bahasa nias selatan, dan terakhir mengkaji serta memerikan proses dan kaida bahasa nias selatan. Penelitian ini juga tidak terlepas dari berbagai kajian pustaka, baik kajian pustaka dari bahasa nias itu sendiri, atau fonologi bahasa nias selatan, maupun kajian dari bahasa, di luar dari bahasa nias selatan. Ada pun konsep yang membangun daripada penelitian ini, yaitu fonem, fitur pembeda, silabel, proses, dan kaidaan. Dan bahasa nias, beberapa teori-teori, kemudian teori fonologi generatif transformasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, lokasi penelitian ditempatkan di kecematan Teluk Dalam, jenis data yaitu tuturan yang berbentuk klausa. Penelitian adalah gawai, daftar tanya, dan alat perekam. Kemudian metode dan teknik pengumpulan data adalah wawancara, serta mengaplikasikan teknik cakap semuka dan teknik rekam. Data dianalisis menggunakan metode agi dan metode distribusional dengan mengaplikasikan teknik dasar, yaitu teknik bagi unsur langsung, dan hasil analisis data disajikan secara formal dan informal. Berdasarkan tujuan penelitian yang pertama dari penelitian ini, yaitu mengidentifikasi fonem bahasa nias selatan, maka hasil analisis menunjukkan bahwa fonem vokal bahasa nias selatan terdapat sebanyak enam fonem vokal, di mana fonem vokal tersebut antara lain fonem I, U, E, E, O, dan A. Sementara fonem konsonan bahasa nias selatan antara lain B, B, D, G, Glotal, T, K, M, N, C, L, S, K, H, S, Ba, R, Ra, W, Wa, dan Y. Contoh-contoh dari masing-masing fonem telah diberikan pada tabel dan dapat dilihat secara langsung. Fonem baik vokal maupun konsonan ini didapati dengan menggunakan pasangan minimal. Kemudian masuk pada hasil penelitian berikutnya, yaitu pola suku kata. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pola suku kata bahasa nias selatan terdiri atas beberapa pola suku kata. Pertama, pola vokal, di mana pola vokal ini ditemukan pada bunyi A pada kata A. Kata A berarti dalam bahasa Indonesia makan. Kemudian ada bunyi O pada kata OE, bunyi E pada kata EE. Dan sedikit penjelasan bahwa pola suku kata ini dapat ditentukan dengan menggunakan pohon bercabang, di mana seperti dapat kita lihat di pohon bercabang ini pada gambar di bagian atas terdapat simbol dari suku kata. Kemudian di bawah suku kata ada onset dan ada rema. Onset merupakan fonem pertama dari sebuah suku kata yang harus diisi dengan konsonan. Sementara rema terdiri atas nukleus dan koda. Nukleus itu merupakan puncak dari sebuah suku kata yang harus diisi dengan vokal, sedangkan koda merupakan akhir dari sebuah suku kata yang harus diisi dengan konsonan. Selanjutnya pola kedua yaitu pola vokal-vokal, di mana pola ini ditemukan pada bunyi AE pada kata AE. AE berarti pergi. Kemudian pola lainnya ditemukan pada bunyi AI pada kata AILA. Dan pada bunyi AL pada kata ALSE. Selanjutnya ditemukan juga pola suku kata konsonan vokal. Seperti pada bunyi LE pada kata ABELE. Kemudian pada bunyi BU pada kata BUAH konsonan-konsonan vokal yang ditemukan pada bunyi BE pada kata AMBE dan HI pada kata SEHI. Selanjutnya ada pola suku kata konsonan-konsonan-konsonan-konsonan vokal. Seperti pada bunyi RE pada kata ANA DRE dan pada kata HE DRE G. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan para peneliti terdahulu, ditemukan bahwa setiap kata dalam bahasa nias selalu berakhiran dengan vokal. Sehingga tidak ditemukan satu kata pun yang berakhiran dengan konsonan. Melalui penelitian ini khususnya pada pola suku kata bahasa nias, peneliti menemukan bahwa tidak hanya setiap kata yang berakhiran dengan vokal, tetapi setiap suku kata dalam bahasa nias berakhiran dengan vokal. Sehingga tidak ditemukan pola suku kata vokal konsonan seperti pada bahasa Indonesia, misalnya pada bunyi AS pada kata ASLI dan bunyi AN pada kata ANTAR. Dan berbagai pola suku kata bahasa lainnya yang berakhiran dengan konsonan tidak ditemukan pada bahasa nias. Dengan alasan bahwa setiap suku kata bahasa nias seperti yang telah ditemukan peneliti selalu berakhiran dengan vokal. Kemudian hasil penelitian terakhir yaitu proses dan kaida fonologi bahasa nias satan. Proses yang ditemukan berdasarkan analisis, terdapat tiga proses. Pertama penyisipan yang terdiri dari penyisipan konsonan dan vokal, kemudian asimilasi konsonan, dan terakhir pelesapan vokal dan pelesapan konsonan. Penyisipan konsonan terdapat pada beberapa konsonan berikut, misalnya konsonan G pada kata Ohi menjadi Fagohi dengan kaida fonologi seperti yang ditampilkan. Kaida fonologi tersebut menunjukkan bahwa bunyi G akan disisipkan pada bunyi F yang diikuti oleh bunyi A. Maksud saya kaida fonologi ini menunjukkan bahwa bunyi G akan disisipkan diantara bunyi F yang diikuti oleh bunyi A dan bunyi O. Selanjutnya penyisipan konsonan pada L seperti pada kata Ohi, Ohi, Oe, dan Osi menjadi Molohe, Molohi, Moloe, dan Molosi. Kaedah fonologinya sama seperti pada kaedah fonologi sebelumnya, hanya saja konsonan yang disisipkan adalah konsonan L. Selanjutnya ada penyisipan konsonan L sebelum vokal A dan penyisipan konsonan N sebelum vokal E, serta penyisipan konsonan N sebelum vokal I dan terakhir penyisipan konsonan N sebelum vokal O. Dan berbagai penyisipan konsonan N lainnya yang diikuti dengan vokal U. Sedangkan penyisipan konsonan berikutnya yaitu penyisipan konsonan W pada kata Eli menjadi Moweli. Terima kasih. 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 G, M, dan kemudian pelesapan vokal A, E, I, O, dan pelesapan konsonan pada konsonan C, S, dan T. Terima kasih. Z, W, W, R, L, H, Y, N, R, H, M, B, F, dan glotal. Sedangkan pola suku kata bahasanya selatan yang ditemukan yaitu berpola vokal, vokal-vokal, konsonan-vokal, 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 dan terakhir konsonan-konsonan-konsonan vokal. Sedangkan yang terakhir proses fonologis yang terjadi yaitu asimilasi penyisipan dan pelesapan fonem. Demikian hasil penelitian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Oke, terima kasih, Sir Ika. Jadi pertama, saudara sudah menyampaikan termasuk temuan yaitu kaedah-kaedah jadi ya, termasuk kaedah asimilasi dan yang lainnya. Ada pelesapan, ada penambahan, vokal, konsonan, dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa pertama kami selaku pembimbing dan juga dosen di S2 di industri mengapresiasi Anda bahwa Anda sudah mengambil kajian fonologi. Jadi, ya tentunya inilah yang kita harapkan bahwa mahasiswa dalam mengambil topik atau judul kesis itu supaya ada variasi ragam gitu ya. Ada yang mengambil fonologi, ada yang mengambil morfologi, yang termasuk ada termasuk apa namanya, sintaksis dan aspek diskurs dan ada yang lainnya. Nah, itu yang kita harapkan supaya betul-betul ada variasi. Nah, berikutnya, sekali lagi, saya mohon memasukkan tentunya koreksi, termasuk barangkali pertanyaan yang perlu diraspon oleh saudara Rika dari Bapak Ibu Penguji. Untuk itu, barangkali kesempatan pertama, karena Bu Dr. Kasni, Bu WD1 saya lihat cukup sibuk ini, saya berikan kesempatan pertama untuk Bu Dr. Kasni. Oke, time is yours, Bu Kasni. Halo, Bu Kasni. Terima kasih, Pak 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 Kadana, atas kesempatannya. Jadi, yang pertama, kelengkapan. Jadi, saya melihat kelengkapan dulu, ini Rika, karena ini sudah merupakan seminar hasil. Jadi, ini sudah sebenarnya harus dilengkapi dengan abstrak, seperti itu ya. Jadi, sudah dilengkapi, seperti itu. Jadi, ini saya belum menemukan dari sisi kelengkapan tesisnya, jadi belum adanya abstrak. Jadi, itu. Nah, kemudian di daftar isi, mungkin yang perlu didambahkan daftar singkatan, karena ada menggunakan singkatan-singkatan, begitu. Jadi, ini untuk kelengkapannya. Jadi, ini untuk kelengkapannya. Jadi, daftar singkatan belum. Nah, ada tabel. Ada tabel. Jadi, itu ada di daftar isi, harus diisi, dilengkapi juga dengan daftar tabel. Jadi, karena menggunakan tabel, demikian. Untuk kelengkapannya. Nah, sekarang dari sisi hasil penelitian, jadi dari sisi isi, jadi saya masih melihatnya. Di bab empat ya. Nah, sebelum ke bab empat, di jenis data itu, jadi tadi kan ditampilkan di layar, itu adalah tuturan-tuturan. Nah, tuturan-tuturan ini, apakah di, karena ini merupakan penelitian fonologis, begitu. Apakah tuturan-tuturan ini, tuturan yang secara langsung direkam, atau tuturan-tuturan ini diambil dari dokumen-dokumen? Itu pertanyaan saya. Ya, Rika? Baik, Bu. Daftar isi, daftar singkatan, dan daftar tabel akan saya lengkapi. Kemudian, terkait pertanyaan Ibu mengenai klausa-klausa yang digunakan, apakah direkam, atau diambil dari dokumentasi. Klausa yang saya gunakan, saya ambil melalui rekaman. Lebih tepatnya, saya melakukan video call book. Ya, ya. Karena, misalnya kata sisir. Kata sisir ini, ketika saya cari secara dokumentasi, maka saya tidak akan menemukan proses fonologi. Jadi, kata sisir itu, akan terdapat proses fonologisnya apabila dia digunakan di dalam kalimat. Sehingga penting sekali bagi saya mendengarkan klausa-klausa dari penutup itu sendiri. Ya, baik. Untuk pembahasan, tolong ditambahkan. Jadi, yang pertama kan berbicara mengenai fonem. Jadi, ada fonem vokal dan fonem konsonan. Jadi, untuk mempermudah orang membacanya, jadi setelah dianalisis itu, jadi dibuatkan tabelnya. Baik, Bu. Ya. Jadi, tabel fonem vokal yang ditemukan dalam badannya dapat terlihat. Jadi, fonem vokal yang ada pada bahasannya dapat dilihat pada tabel berikut. Ya, jadi orang melihatnya ini. Kalau ini kan orang masih mencari, jadi pembaca itu masih mencari fonem vokal apa saja sih yang ada. Tetapi dengan melihat tabel, orang mudah membacanya. Ya. Demikian juga pada konsonan. Ya. Jadi, konsonannya juga dibuat tabelnya. Ya, konsonan apa saja yang ada, jadi orang mudah membacanya. Ya. Jadi, yang kurang menurut saya di sini adalah masih belum munculnya tabel-tabel untuk menunjukkan demikian juga tabel, proses fonologis. Jadi, tabel itu sangat penting. Jadi, orang akan lebih cepat untuk membaca, oh itu yang ditemukan. Ya. Jadi, kalau dideskripsikan kan orang masih lama mencari, oh ini yang ini. Jadi, seperti itu. Ya, jadi kalau dia proses fonologis yang ditemukan apa, penyisipan-penyisipan apa saja, di sebelah kanannya ada. Jadi, kalau dia ada pergeseran-pergeseran apa saja, mungkin ada penghilangan-penghilangan apa saja, jadi dibuatkan tabel. Itu saja mungkin saran dari saya. Jadi, untuk kelengkapan dari analisis di bab tiga itu. Dengan tabel itu, orang lebih mudah membacanya. Ya, itu dari saya, Pak Perafkardana. Jadi, saya kira yang analisisnya sudah bagus, hanya masih harus dilengkapi dengan tabel. Jadi, untuk mempermudah, oh itulah yang ditemukan. Jadi, seperti itu, Pak Perafkardana. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu Dr. Kasni. Masaranya, jadi saya tidak ulang lagi, sudah jelas ya. Ya, Rika ya? Ya, Prof. Tolong pertama, daftar tabel dan sebagainya itu dilengkapi. Di bagian awal, kemudian, ya intinya memang kita membuat penelitian, atau hasil penelitian itu bagaimana menyampaikan kepada pembaca, sebisa mungkin pembaca dengan lebih mudah dan gampang, dan detail bisa mengetahui hasil penelitian kita. Itu prinsipnya memang ya. Jadi, terima kasih sekali lagi, Bu Dr. Kasni, dan kami lanjutkan dengan mengundang Bu Dr. Mirsa untuk memberikan saran, dan paling juga barang pertanyaan yang perlu disikapi dan direspon oleh Saudari Rika. Untuk itu, Bu Dr. Mirsa, kami pislahkan. Terima kasih, Prof. Kardana, atas waktunya. Kepada Rika, sebelumnya selamat. Last minute sudah bisa berhasil mengikuti ujian ini. Yang pertama, Rika. Apakah Rika sudah cukup puas dengan hasil penelitian yang sudah Rika raih ini? Sejujurnya saya ingin mengembangkan lebih jauh lagi, karena setelah saya belajar ini, saya menemukan bahwa ada satu ilmu baru lagi, yaitu ponologi post-leksikal. Jadi, saya ingin mengembangkan penelitian ini ke tahap selanjutnya. Ya, jadi sudah ada kejujuran akademis ini, Prof, dari mahasiswanya bahwa ternyata... Ya, luar biasa ini. Ya, Rika sebenarnya masih belum puas dan ingin mengembangkan. Itulah harapan kita. Jadi, kita sebagai dosen-dosen di S2, apalagi nanti siapa tahu Rika ingin lanjut ke S3, hal-hal yang menurut Rika kurang happy, atau masih ada yang perlu ditambahkan, itulah yang harus Rika lakukan di masa yang akan datang. Demikian ya, Prof. Ya, betul-betul. Baik. Selanjutnya, Rika. Karena ada ketidakpuasan di Rika, khususnya di bagian apa Rika merasa bahwa itu masih bisa ditambahkan? Coba lebih spesifik lagi. Di bagian apanya? Termasuk dari saran Ibu Dr. Kasni, berbagai tabel itu saya rasa sangat penting untuk ditambahkan. Kemudian, sejauh itu saya hanya bisa melihat sampai di situ, Bu. Ya, jadi masih ada waktu Rika. Meskipun nanti sudah selesai ujian tesis, sebelum disetor ke Prodi, apabila Rika masih mempunyai komitmen yang bagus untuk memperbaiki, kami akan senang sekali. Demikian ya, Prof. Ya. Selanjutnya, Rika. Di dalam penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya penelitian halawa dan kawan-kawan di tahun 1978, wow, ini cukup lama juga ya, ini saya baru lahir ini, Prof. Pengalaminya luar biasa sekarang. 78. Kemudian, di penelitian Zagota tahun 2014, ini kan sudah meneliti tentang proses fonologis di bahasa nias. Nah, apakah Rika menemukan fonem-fonem yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya, apakah ada penambahan dari fonem-fonem yang ditemukan peneliti sebelumnya, atau Rika hanya menemukan yang sama dengan peneliti sebelumnya? Baik, Bu. Fonem-fonem bahasa nias ini, dari beberapa peneliti sebelumnya, misalnya halawa. Halawa menguraikan begitu banyak fonem-fonem tersebut, merupakan fonem dari berbagai dialek yang ada di bahasa nias. Kemudian oleh saya, saya mengklasifikasikan yang mana bahasa nias, bahasa nias khususnya nias selatan, dan mana yang bukan. Kemudian yang dilakukan oleh Ibu Dr. Jagete, beliau juga menemukan beberapa fonem, khususnya bahasa nias selatan. Nah, dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, saya menemukan beberapa fonem yang sering digunakan, tetapi tidak diungkapkan pada penelitian sebelumnya. Jadi, fonem-fonem itu saya cantumkan atau saya tuliskan pada penelitian saya dan saya buktikan dengan menggunakan pasangan minimal apakah benar bahwa fonem ini ada atau tidak. Jadi, secara singkatnya saya menemukan beberapa fonem yang memang digunakan, tetapi tidak atau belum ditulis pada penelitian sebelumnya. Iya. Jadi, ada berapa itu yang Rika temukan? Ada fonem Tril, ada kemudian fonem C, ada tiga, Bu. Ada tiga. Nah, ini tentunya sangat mengembirakan, Prof, bahwa mahasiswa kita bisa menambahkan tiga fonem dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan ini akan menjadi novelty of research. Tentu saja kerja keras dari para pembimbing ini, Prof. Oh, enggak. Ya, memang inilah yang dari awal. Dari awal saya sudah membuat ini menjadi hal yang luar biasa. Sebenarnya karena Rika sudah dari awal sudah bisa memiliki asumsi dan asumsi itu banyak-banyak benar. Padahal ada penelitian ini ada penambahan fonem yang sebelumnya belum pernah diungkap. Nah, ini kalau ini bisa masih ada waktu dan sebagainya yang dilihat termasuk perilakunya, perilaku fonologisnya, perilaku morfologisnya, dan termasuk lingkungan-lingkungan munculnya fonem ini bisa dijelaskan. Ini sudah menjadi sebuah desarkasis sesungguhnya. Ini sudah luar biasa. Artinya penelitian tesisnya Rika sudah bisa memberikan kontribusi dengan munculnya tiga. Tiga fonem. Itu tiga sudah cukup banyak. Kalau dari segi jumlah fonem. Satu pun itu sudah luar biasa. Apalagi tiga menjadi tambahan fonem baru yang belum diungkap. Artinya baru diungkap. Sebelumnya belum diungkap. Oke, terima kasih. Lanjut-lanjut, Bu. Selanjutnya di halaman 72, Rika, terkait dengan proses asimilasi, adanya perubahan bunyi yang secara fonetis diakibatkan pengaruh yang berada sebelum dan sesudahnya. Nah, di proses ini saya sangat tertarik. Adakah Rika menemukan keunikan dari proses asimilasi yang Rika kerjakan sekarang dibandingkan dengan penelitian sebelumnya? Silakan. Dari penelitian sebelumnya, Bu, belum saya temukan bahwa maupun dari luar yang meneliti tentang proses fonologis. Jadi, saya tidak bisa mengkomparasikan dengan peneliti sebelumnya. Jadi, baru saya yang meneliti tentang proses fonologis. Ada pun temuan lain saya, yaitu pada pola suku kata, Bu. Bahwa dimana oleh peneliti sebelumnya menemukan setiap kata dalam bahasa nias selalu berakhiran dengan vokal. Dan melalui penelitian ini, saya menemukan bahwa bukan hanya setiap kata dalam bahasa nias berakhiran vokal, tetapi ternyata setiap suku kata dalam bahasa nias berakhiran dengan vokal. Saya sudah buktikan dengan pohon bercabang dan dari data-data yang saya temukan. Ya, berarti ada lagi temuan lagi Prof di pola suku katanya. Ya, ya, ya. Nah, kira-kira apa keunikan dari pola suku kata itu, Rika, kalau dibandingkan dengan bahasa lain? Di bahasa Indonesia tidak ditemukan pola suku kata vokal-vokal dan pola suku kata konsonan-konsonan-konsonan vokal. Sejauh ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa ada beberapa pola suku kata yang hanya memang ada pada bahasa nias saja. Ya. Baik Prof, saya sudah cukup puas dengan jawaban-jawaban Rika. Saya mencoba mengorek kedalaman juga yang bersangkutan menguasai dan saya tanyakan beberapa novelty of research ternyata ditemukan. Hal-hal lain saya setuju dengan Ibu Kasni, Ibu Dr. Kasni, bahwa kelengkapannya, abstrak, dan lain sebagainya. Tapi kami yakin Rika, semoga Rika mampu terus mengembangkan hasil research ini di masa yang akan datang. Demikian dari saya Prof, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, tadi Pak Lektor menutup di mana ini. Ini masih bisa lama sekali menguji. Padat sekali hari ini Prof, di akhir besok sudah galung. Terima kasih, Ibu Mirsa. Jadi memang Rika itu dari awal sudah tahu dan paham betul apa yang akan dicari dan apa yang sudah ditemukan, itu sudah paham. Jadi kiranya ini juga penelitian fonologi yang seperti saya katakan di awal, ini mampu memang paham betul di bidang fonologi, Saudara Rika, dan mudah-mudahan nanti ke depannya ada juga yang mengikuti sehingga topik dan judul penelitian penelitian di tesis pasca sarjana lingusia itu beragam. Itu keharapan kita ya, Bu. Bapak-Ibu, jadi penguji yang satu lagi belum hadir. Jadi kiranya Pak Budi sebagai penguji yang dua juga sedang sibuk memimpin KPN. Tapi sudah join Prof, sudah terpenuhi, tidak apa-apa. Sudah cukup kan Itan ya? Sudah cukup, tinggal Rika ke penguji yang satunya, Prof. Oke, jadi dengan demikian, apa perlu? Tiang langsung saja Bu Dr. Mirsa bagaimana nih? Oke, lanjut ya? Oke, lanjut ya? Oke, jadi Bu Dr. Kasni juga, saya pikir juga sudah lanjut. Jadi saya langsung saja, Rika, intinya saya yakin betul bahwa Ibu-ibu penguji, Dr. Mirsa dan Dr. Kasni, itu sudah sepakat akan ini bisa dilanjutkan dengan catatan. Saudara harus sedikit bekerja keras, merevisi Pak TSE, saudara, hasil penelitian Anda berdasarkan saran-saran masukkan dari kedua penguji nanti tadi. Dan satu lagi, tolong sehubungi Pak penguji yang berikutnya, Pak Sujahil, kira-kira kapan dia bisa menguji, dan tolong sampaikan juga kedua penguji, itu sudah sepakat oke bahwa hasil penelitian Anda dilanjutkan. Begitu ya, tolong segera ini disiapkan, manfaatkan waktu sedemikian lupa dengan harapan Anda bisa menyelesaikan dengan cepat, sehingga tujuan Anda bisa terkabulkan. Mungkin sedikit, Prof, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kami dari Prodi. Ini ujian yang dua kali, Rika sama Rahmat ini memang agak mepet, mepet sekali. Ini semata-mata kita hanya membantu mereka, namun kami sudah melakukan pengecekan, Prof, bahwa ternyata prosesnya sudah sejak bulan Februari, bahkan ada yang Januari. Karena sudah di mentoring juga di Telaga Singa, itu 15 Februari. Cuman mereka itu, cukaknya itu last minute gitu, Prof. Jadi bikin ketuk-ketuk, ketuk-ketuk. Tukurnya hasil penelitiannya cukup bagus gitu. Gih, Prof, sampun kami. Jadi begitu, Bu Dr. Kasni, rasanya Bu Dr. Kasni kan dalam masalah, bisa lanjut ya. Oke, jadi dengan demikian, saya ucapkan selamat kepada Saudara Rika. Tolong kerja keras dalam beberapa hari ini, sehingga setelah galungan kita bisa bertemu lagi dalam ujian final exam for your thesis. Oke, saya tutup dengan perama Santi. Om Santi. Terima kasih. Matur Sukma, Prof, Matur Sukma, Ibu Kasni. Kok sama ya, Polkadat, ya? Iya, mungkin karena kita ada kemistri, Ibu. Ada. Kayak pemain sinetron saja. Iya, Sukma, Ibu. Iya, Sukma, Prof. Oke. Oke.